selamat menikmati 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 seperti ini sampingnya jadi dari luar kelihatan kecil sekali dalamnya seperti ini luas sekali ke dalam bagian ujung kanannya itu paling luas juga ada tempat buat bilyard ini dia ini suasana di dalamnya seperti ini hotelnya jadi sangat-sangat apa ya home kayak suasana rumah ini nanti malam ada acara juga disini acara natalan karena suasana natal jadi acara natal nah gini dia di dalamnya luas sekali ke dalam itu itu juga kamar-kamar hotel bagian sana juga halaman belakangnya nah itu dia bagian belakangnya lagi sebelah sana nah itu kolam renangnya itu pohon-pohon sudah ada yang lagi dipotong ini dia ini dia kolamnya terima kasih ini dia kakak Gio sudah mulai mandi apa itu ada rie rie kalau di kampung wam tiji dibilang rie rie itu nah ini pohon sementara lagi ditebang karena sudah rubuh ternyata sudah rubuh itu sana udah tua mungkin nah ini kakak Gio lagi mandi ini ada temannya kalau di samping sebelahnya sana itu sekitar 4 meter lebih nah ini ukuran anak-anak nah itu kolamnya sepanjang jalan kenangan sampai ujung belakang sana itu itu dikelilingi oleh kolam-kolam nah ini teman-teman bagian belakangnya itu yang tadinya bagian depan yang memperisi perlihat dan perlihatkan sementara anak-anak mandi nah ini bagian belakangnya itu seperti itu juga panjangnya jadi ya itu seperti Imam Triji bilang dia itu dia itu dia belajar di belakang sana dan di belakang sana dan di belakang sana bagian juga kolam renang yang warnanya di bagian luar seperti ini ini juga ada si bapak bule yang lagi bersama sambil mandi bersama anak-anak dan di dalamnya atau suasana di dalamnya seperti ini sangat-sangat aslinik dan penuh dengan kekuatan jadi sangat-sangat enak dan rindang nah betul-betul memilih hotel yang betul-betul home gitu suasana kayak seperti rumah tidak sangat-sangat betul-betul hotel yang hanya berbentuk kamar saja tidak ada hal-hal yang mungkin lingkungan yang hijau yang bisa anak-anak lihat jadi memang mam triji sengaja pilih hotel yang seperti ini jadi betul-betul anak-anak bisa menikmati dengan indahnya suasana pemandangan keadaan di dalam hotel seperti mereka menikmati di sekeliling lingkungan rumah santai nyong ya gitu kak hidup itu bulu sebutu santai pagi nyong agak kok kamari dulu dan nyong asyik tumben kok mangu baru ini kok mau minta di kamera biasa baku musuh tegandra pakai jubah hitam 2.000 tahun sekarang Somo menuju kamar karena sudah bisa check-in tadi menuju ke sini itu baru jam setengah jadi belum bisa check-in ini sudah jam apa dan jadi sekarang Somo menuju ke kamar sekalian orang home tour kamar sekolah dengan memetriji selama di Bali dari arah sana kita mandi kolam tadi itu bagian senahnya itu kita masuk bagian sampingnya ini gedung sebelahnya ini baru masuk ke area sini seperti ini ada yang tadi memetriji juga sudah terlihatkan ya keliling sedikit nah ini mau masuk ke tempat mom terizi kekeluarga kamarnya di samping kamarnya mam terizi ada kolam ikan selamat datang selamat datang dan ini tempat malam ikan sekeluarga mau holiday jadi disini lah di hotel ini tempat tidurnya ambilnya ada dua bed jadi biasa untuk memetri sekeluarga sama nanti ada juga yang untuk kayak berkalas karena lima orang terani namanya ada tv ini juga ada pirmus air panas buat canggih tim kopi meja panjang buat mungkin kita taruh sesuatu buat kita makan atau mungkin kerja-kerja nah bagian sini juga teman-teman ada kolam jadi kamarnya mamtiji ini dipilih oleh kolam cina jadi senang sekali kalau dengar rio-rio suara air sekarang di bagian kulkasnya mamtiji ini nah ini dia ada susu anak-anak ini minuman juga ini ada kue biskuit semuanya ini sudah lengkap ada buah juga sama nah stok untuk mereka kalau mereka mau minum ini juga ada pop mee kalau pengen makan pop mee ada juga kopi ada juga susu kebaikan ada genre yang mengganggu ya oke sampai disini vlognya mamtiji nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya mamtiji jalan-jalan seru-seruan bersama dengan keluarga mamtiji oke salam sehat bahagia dan mamtiji untuk semua kesayangan mamtiji bagian berada sarang yuk dadah selamat menikmati